Intro Intro Hampirlah malam Maria Tuhan Sertai aku di perhatian Karena ku haram hanya padamu Yesus menolong dikau serta ku Singkatlah saja hidup manusia Akan menyambut Markara dunia Setapi Tuhan Bakal akan tentu Akan sentiasa tinggal serta ku Sertai aku Selanjang jalan Agar ku dapat Akan sentiasa Mengkoda ada Ya Tuhan waktu Tapi Biar engkau tinggal serta ku Beserta Tuhan Habislah susah Takut Takut Danlah her Matamu Lalu Hai Mau Tahan Selamat menikmati. Selamat menikmati. Mendengarkan engkau berbicara Tuhan, biarlah hirmanmu itu menjadi pelajaran yang indah bagi kami, boleh menuntun kami lebih dekat kepadamu. Begitu juga dengan seluruh pemirsa, Tuhan juga kiranya memberkati. Supaya dengan demikian kami bersama-sama memuji engkau dan bahkan menantikan kedatanganmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat selasa 6 Juni 2023 dengan judul, menuai apa yang kita tabur. Nubuat tentang tanda binatang itu adalah tentang intoleransi agama, baikot ekonomi, penganiayaan, dan akhirnya keputusan kematian. Anehnya, itu juga merupakan pekabaran penyemangat. Bahkan di saat-saat terburuk, Tuhan akan menopang umatnya yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sebagaimana tertulis dalam Wahyu 14 ayat 12. Dan di antara perintah-perintah itu, tentu saja adalah yang keempat, yaitu sahabat hari ke-7. Nubuatan tanda binatang dalam Wahyu 13 memberitahu kita tentang yang terburuk, puncak tertinggi dari perang iblis melawan Allah. Strategi pertamanya dalam hal ini adalah penipuan. Wahyu 13 menceritakan tentang waktu di masa depan. Ketika setan akan bekerja melalui kekuatan religiopolitik duniawi yang disebut binatang dan menggunakan paksaan. Penganiayaan agama tentu saja bukanlah hal baru. Sudah ada sejak kain membunuh Abel karena menyembah Allah. Dengan cara yang diperintahkan kepada mereka untuk beribadah. Boleh dilihat di kejadian 4 ayat 1 sampai 8. Yesus berkata penganiayaan akan terjadi bahkan kepada orang-orang percaya di abad pertama dan terus selama berabad-abad. Waktunya akan datang dia memperingatkan bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Tertulis di dalam Yohannes 16 ayat 2. Boleh juga dilihat di Matius 10 ayat 22 dan 1 Petrus 4 ayat 12. Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nubatan tanda binatang adalah tentang mata rantai terakhir dalam rantai kepasikan ini. Seperti penganiayaan di masa lalu, itu rancangan untuk memaksa setiap orang untuk menyesuaikan diri dengan seperangkat kepercayaan tertentu dan sistem ibadah yang disetujui. Bacalah Wahyu 13 ayat 15-17. Ayat 15 berkata, Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Apakah yang akan dihadapi umat Allah di akhir zaman dalam krisis terakhir? Nubatan itu mengatakan penganiayaan akan dimulai dengan sanksi ekonomi. Tidak ada yang bisa membeli atau menjual kecuali mereka memiliki tanda. Ketika ini terjadi, mayoritas besar akan menyerah. Siapapun yang menolak pada akhirnya akan ditempatkan di bawah keputusan kematian. Iblis sedang mempersiapkan orang-orang yang mengaku Kristen, yang berkompromi dalam hidup mereka untuk menerima tanda binatang ketika ujian terakhir datang kepada kita di masa depan. Kasih Tuhan bagi kita masing-masing akan menguatkan kita dan memelihara kita selama masa-masa sulit yang akan datang. Bacalah Galatia 6 ayat 7 sampai 9. Ayat 7 katakan, Jangan sejak Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat 8 Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9 Janganlah kita jemun-jemun berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Meskipun ini tidak ditulis dalam konteks peristiwa akhir zaman, mengapa prinsip di sana begitu relevan dengan masalah tentang tanda binatang dan bagaimana kita dapat tetap setia? Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tanda-tanda Engkau sudah nyatakan kepada kami, bahwa di akhir zaman akan ada pemaksaan. Apakah kami mau tetap memelihara firmanmu, mempercayainya, dan apakah kami mau mengikuti gaya dunia ini? Tetapi kami percaya Tuhan lebih rindu kami untuk mengikuti perintahmu. Oleh sebab itu berikan kami kekuatan, supaya kami tetap bertahan di dalam kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga lah seluruh pemirsa yang bersama-sama dengan kami mendengarkan firmanmu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanyaku Amin Amin